Sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi Jawa Barat di masa pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan beberapa stakeholder diantaranya Bank Indonesia Jabar akan kembali menggelar West Java Investment Summit atau WJIS melalui WJIS tersebut ditargetkan realisasi investasi sebesar Rp127 triliun pada 2021. Melalui konferensi pers menjelang West Java Investment Summit atau WJIS 2021, Kepala Dinas DPMPTSP Jawa Barat Noneng mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan realisasi investasi sebesar Rp127 triliun sepanjang tahun 2021 yang merupakan target tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Pihaknya pun menawarkan 30 proyek di WJIS 2021 senilai Rp41 triliun. Selain itu sudah ada penanda tanganan MOU antara BUMD dengan investor dan pemerintah dengan total nilai Rp6,5 triliun. Kita menargetkan Rp127 triliun di tahun 2021 ini. Sepanjang tahun 2021 itu memperlukan target tertinggi untuk sebuah provinsi sebetulnya dari BKPM, itu target realisasi investasi. Kemudian kita juga menawarkan ada sekitar 30 proyek di tahun WJIS ini, itu nilainya Rp41 triliun. Dan juga sudah ada MOU signing, penanda tanganan MOU antara BUMD dengan investornya, kemudian juga antara government juga, dan totalnya adalah Rp6,5 triliun. Sementara itu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Bambang Pramono menyatakan pada tahun 2021 ini, pihaknya ingin mencapai target yang lebih baik dibandingkan dua WJIS sebelumnya, sehingga menggelar road to WJIS di antaranya forum infrastruktur. Saat ini sudah banyak investor yang masuk ke wilayah utara Jawa Barat. Pihaknya pun berharap kelak ada blueprint kawasan yang berpotensi untuk investasi. Apa saja sih ekosur investasi itu kena diperlisikan. Mudah-mudahan kedepannya adalah blueprintnya. Jadi ketika kita sebagai orang menjualan, kita akan tahu blueprintnya. Detalasinya apa saja. Kalau ada investasi seperti ini, maka kita tawarkan yang tempat investasi yang seperti ini. Apakah bulan KM, apakah kemudian 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 kecil, apakah pariwisata, konstruksi, perumahan. Mudah-mudahan jadi lengkap. Ini yang perlahan-lahan bersama-sama kita akan lengkapi. Sementara itu salah satu partisipan WJIS yang merupakan Direktur PT PMSE, Dimas Kaharudin, menyatakan pihaknya tak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan perizinan membangun proyek pembangkit tenaga surya di Cirata. Hal tersebut memperlihatkan kemudahan berinvestasi di Jawa Barat. Ada pun yang kami rasakan ketika menginisiasi proyek ini dari sisi perizinan dan sebagainya adalah sangat mudah sekali. Di mana hal ini sebagai informasi biasanya perlombang pembangkit kan membutuhkan waktu tahun-tahun ya. Tapi untuk proyek proses perizinan ini akan sudah bisa selesai dengan beberapa bulan untuk proses perizinan. Ini membutuhkan bahwa pelayanan maupun iklim investasi maupun perizinan di Jawa Barat adalah sangat luar biasa. Diharapkan terjadi pemerataan investasi untuk resiliensi ekonomi di Jawa Barat pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Prospek ekonomi global dan perbaikan ekonomi domestik dengan vaksinasi yang terus dilakukan diakini akan memberikan iklim investasi yang lebih kondusif dan optimis membagi investor. Apalagi berdasarkan data PDRB, investasi memberikan sumbangan pada perekonomian Jawa Barat sebesar 24,88 persen. Hal tersebut mengindikasikan peningkatan investasi memberi daya dorong kuat bagi pemulihan ekonomi Jawa Barat.